Menonton film bersama anak memang mengasihkan. Dengan menonton film bersama, mams bisa sambil mengenalkan anak pada hal-hal yang belum ia ketahui. Namun, hati-hati saat memilih genre film mams, apalagi film yang bisa membuat anak ketakutan seperti film horor. Ternyata, dibalik keseruan dan perasaan menegangkan saat menonton film horor, ada lho dampak buruknya untuk psikis anak. Apa saja ya? Tonton videonya sampai habis yuk mams, dan jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe YouTube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Anak kecil memang selalu merasa penasaran, terlebih jika hal-hal tersebut berbau mistis dan mencekam. Melansir dari kompas, ini efek menonton film horor bagi anak. Menurut penelitian, film horor dapat menimbulkan beberapa efek pada psikis seseorang, terutama anak kecil dan remaja. Hal ini mungkin saja akan berlanjut hingga anak mams dewasa. Anak yang kerap menonton horor memungkinkan mengalami ketakutan akan suatu hal saat dewasa nanti. Efek dari menonton film horor untuk anak adalah menangis, menjerit, badan anak menjadi gemetar, letak jantung meningkat, kedinginan, bahkan sesak nafas. Bila efeknya berlanjut dan anak masih saja ketakutan, anak mungkin akan mengalami hal ini saat di rumah mams, seperti tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa malam, anak merasa seperti diikuti seseorang, anak jadi takut akan kegelapan, bahkan terus-menerus mengingat wajah hantu di film hingga dapat membahayakan diri sendiri loh mams. Jadi sebelum anak-anak menonton film horor, ada baiknya mams melihat batas usianya ya. Apakah boleh ditonton untuk anak seusiasi kecil, atau tidak agar anak tidak perlu merasakan dampak buruknya. Terima kasih telah menonton!